Halo guys, kembali lagi di AndroidX, disini dan di video kali ini, seluk beluk custom edisi kedua ya ayo guys, jangan lupa nih, login di Hoyo Live ya, lumayan promo jamnya cuy dan juga Kodoshop tuh lagi adain event promo cashback gitu, via pembayaran OVO jadi di eventnya tuh sampai tanggal 13 Maret, top up blessing dan juga Genesis Crystal, kalian bisa mendapatkan cashback dan kalian juga bisa mendapatkan bonus merchandise official dari GcniPack, link pembelian dari deskripsi guys silahkan di top up ya oke langsung saja, ini edisi kedua ya di custom nanti kalian sudah bisa mengatur tingkat kecerahan, nanti caranya tinggal masuk aja ke bagian pengaturan, habis itu grafik ya karena di area custom nanti tuh akan sangat gelap cuy, fitur ini tuh sangat membantu ketika kalian menjelajah di custom ya oke lanjut lagi, ini ada Lumen Stone Ajifan ya, fiturnya tuh mirip-mirip sama Pound Sakura yang ada di Nazuma ya, kalau misalnya kalian naikkan levelnya nanti akan mendapatkan reward yang sangat banyak cuy, nah item ini juga nanti akan memberikan kalian penerangan saat menjelajah ya guys, contohnya ada di bawah sini nih setelah Lumen Stone aja pun mencapai level tertentu, batas penyimpanan energi, cahaya, serta ruang lingkup penarangan juga akan meningkat disini pas kita menuju ke teleport energinya tuh langsung terisi penuh lagi ya ini ada sili juga yang bisa menerangi kalian di dalam custom, ada serangga juga yang bisa menerangi kalian di perjalanan ya dan ada juga yang namanya Lumen Lamp guys, kalau ini namanya Luck Light Fly ya, ada juga sili di custom nanti kalian juga bisa menemui item yang namanya Lumen Spar dan juga Lumen Stone Ore ya, bahan-bahan ini dapat digunakan di meja kerja Jinwoo untuk meningkatkan kekuatan Lumen Stone Ajifan dan mendapatkan hadiah berupa material guys lanjut lagi di Blooming Light ketika si Lumen Stone itu mencapai level tertentu kamu dapat menggunakan kekuatannya secara aktif untuk mengancurkan Ozing Concretion dan lumpur hitam yang ada di dekatnya kamu hanya bisa menggunakan Blooming Light dari Lumen Stone di duniamu sendiri, jadi gak bisa di dunanya player lain ya, setelah Lumen Stone mencapai level tertentu, area efek Bloom Light akan menjadi semakin luas guys jadi makin tinggi level Lumen Stone kalian ya, makin luas juga areanya ya, contohnya ada di bawah ini ya wah, ini ada lumpur semacam itu juga ternyata oh, ada beberapa chest yang itu ternyata guys tuh ada beberapa chest yang ketutupan lumpur lah guys ya oke, jadi ketika kita berada di area lumpur hitam ini darah kita tuh berkurang ya jadi selain mengurangi darah karakter, lumpur ini juga akan mengaruhi mobilitas mereka dalam keadaan seperti ini energi Lumen Stone mu juga perlangan akan terus terkuras Ozing Concretion dapat mempertahankan lumpur hitam yang ada di sekitar dan memiliki tingkat emisi yang berbeda-beda hanya Lumen Stone dengan level yang cukup yang dapat menggunakan Blooming Light untuk menghancurkan Ozing Concretion pada level yang sesuai oke, wah ini agak ngeri sih ini kira-kira lumpurnya dari mana ya oh, lumpur ini juga bisa bikin kuat beberapa monster yang ada di dekatnya ya contohnya disini Geophysum nih guys jadi ya pastikan gunakan si Lumen Stone ini ya untuk menghilangkan lumpurnya dulu oke, jadi itu aja untuk custom edisi kedua cuy oke, event baru ini adalah luapan Talenta ya oke, kalau gitu kita habisi dulu guys ini Allegiance oke, kebetulan banget saya mau cari buat Ayaka juga menaikin level Talenta skillnya Tung... Tung... ... ... ... ... ... Oke gila lama nih lebih enak kalau ada pentis memang ya apakah gua disini mencari soalnya oh oh man asik sekali man wah gila pak parah hoki nya lanjut lagi guys lanjut lagi ini berasa kayak mancing sih kalau oke dapat ikan besar kalau enggak ya dapat ikan cili keceng sebuah ini keceng sebuah ini keceng guys uh jebret gak tuh elemental skillnya sakit juga nyanyakan ya ini kombi rosaria dan juga sang juga enak kayak elemental skillnya soalnya bisa menjaga umusnya yang cukup jauh jaraknya oke tambah lagi sayu percepat eksplorasi oke oke dan ini last ah oke lah tapi lumayan lah ya dapat dua ungu guys kita coba ini dulu ya apakah sudah cukup 12 gitu loh apakah sudah cukup 12 my friend coba deh ya Miko test drive kamu disini spread wih buset bule kali ya 7 apakah bisa spread crot aduh kurang guys oh 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 uh Terima kasih telah menonton! Oke, let's go! Apakah langsung dapat serat? Oh, kayaknya udah bisa nih guys ya. Ini 6. Iya, udah bisa itu. Oke guys, mari kita coba guys. Ini harusnya bisa ini. Dua lagi soalnya. Kita getok dua kali. Nah, tukang bisa nih bro. Oke, talentanya level 9. Oh, nice. Oh, 407 pak. Oke, nanti kayaknya ini lagi deh guys ya. Kita ajar nanti ini. Level 9 juga ya. Shan He juga ini. Gue mau crownin sih elemental skill-nya ini. Wajib crownin kayaknya. Ya, oke guys. Jadi sampai di sini dulu video kali ini. Thanks for watching. Dan insya Allah ketemu lagi di video-video ini. Bye.